Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuyadara Ya teman-teman, kali ini gue akan nge-share 3 buah formasi yang menurut gue lumayan bagus Dimana kita gak pake karma sama gak pake Rin ya teman-teman Jadi gue bikin formasi ini kira-kira khususnya sih emang buat teman-teman yang pada gak mau Atau kurang banget buat gacha Rin, apalagi gak punya karma juga teman-teman Udah gak punya karma, gak punya Rin pula, waduh Tapi ya sebenernya gak masalah, Seven Knight itu game yang super-super santai ya Kalau CP kalian mengkak harusnya ngejar ke 5.000 aja juga udah cukup Tapi buat ngejar ke 5.500, emang 5.500 itu gue akan cukup susah ya Kecuali kalau kalian punya pet Karin mungkin masih agak oke Dan dengan adanya karma ini, sebenernya formasi agak-agak sedikit enakan ya Tapi bukan berarti kita harus pake karma kayak kemarin pas jaman-jamannya Evan Eh Samari, jadi dengan karma ini kayak kita tuh arena dinetralkan Ini yang menurut gue sih, cuma ya tetep RNG ngaruh banget ya teman-teman Di sekarang RNG ngaruh banget Dan lu pake formasi SNI pun kayak Delon, Spike, Fodina, sama Rudy itu udah bisa lagi ya sekarang Lebih-lebih enak lah pokoknya Oke, gue coba ngeliatin untuk formasi yang gue bikin sekarang ya teman-teman Formasi yang pertama nih Nah, formasi pertama ini yang gue share adalah formasi dengan akurasi 2 Dimana master yang gue pake disini adalah master di bawah ya teman-teman Gue pake, petnya udah pasti Chris, udah pasti Legend Plus Karena yang gue punya adalah Ya, dan di tier gue disini gue pakenya Lawannya juga Legend Plus juga kebanyakan Dan kalaupun yang gak pake Legend Plus itu CP-nya juga bengkak-bengkak juga Dan mereka juga pro player banget Sedangkan gue kan orang yang biasa aja kan Nah, gue bikin equipment seperti ini teman-teman Spike gue kasih critical Untuk Fodin-nya gue kasih kayak gini nih Gue kasih full take speed Sebenernya pakein cooldown juga gak masalah ya Dan untuk S padanya S padanya ini gak bisa kompromi lagi teman-teman Lu wajib pake defense sama block ya Block 3, defense 2, dan Indomini Kayaknya emang kewajiban Dan disini gue pake seperti ini Dan S-nya pake take speed juga Ini gue pake akurasi 2 ya Oke, langsung kita cobain untuk 3 match pertama nih teman-teman Nah, untuk lawan yang pertama Ini gue kebetulan lawannya tim bombardment ya Disini kita lawan Delon sama Yuri Dan ini patchnya Yeonhae Oke teman-teman Gue berhasil opening duluan Tapi no damage Karena ya itu S kan Oke, ultimate gue keluar Oke, meninggal karma sama Delon ya Yuri Yuri, Yuri kayak pake review ya dia Aduh, udah di ultimate aja Udah meninggal anjirinian gue Oke, Yuri-nya review 1 Wah, kalah sih ini gue kayaknya Kalah sih ini gue kayaknya Kalah nih gue Ya, abis soalnya Fodina lawan ini susah anjir Gue kena char lagi tadi ya Oh, Yuri-nya di review 2 kali lagi Pake item review tadi ya Oke, kalah ya Match pertama Tapi nyari sih ya Lumayan ini Jadi kalau misalnya kalian mau coba Oh, by the way Kalau di konten ini gue kalah semua Ya, mau gimana lagi Karena ini kan gue cobainnya di tier atas ya Jadi kalau misalnya teman-teman suka Silahkan dicoba Misalnya cocok ya Kan lu bisa liat juga kan Sisa orangnya berapa gitu kan Jadi ya semoga bisa ngebantulah Buat teman-teman semua Jadi kalau misalnya RNG gue disini Kebetulan kalah terus Ya, mohon maaf yang bisa gue liatin disitu Nah, ini dia pake Espada Karma Sama Rin sama Chris ya Teman-teman Ini Rinnya dipake khusus buat belain doang nih Dan yang ngekill adalah espada sama si Chris ya Gue agak pede ngelawan tim kayak gini Soalnya Karakter apa Tim gue ini full CC ya Nah, kayak gitu ya Tuh, liatin nih Darah gue belum ngurang Darah dia Ini Rinnya udah meninggal Ini sebenernya Kalau mau dicobain sih Menarik sih teman-teman Beneran Ini menarik nih Oke, wah aduh meninggal Sama Chris ya Itu karena buat teman-teman yang gak punya Chris Ambil espada masih oke juga teman-teman Beneran Karena espada itu akurasi 100% ya Dan dia tebel juga teman-teman Dan dia legend biasa Jadi saran gue Itu espada wajib banget di full sih Buat kebaikan arena kalian ya Yes, buset langsung ke Tobrak lagi Makanya gue bilang Chris itu gak usah diambil Di yang event gratisan itu ya Gratisan legend plus ya Soalnya Chris nanti bisa dapet gratisan teman-teman Di 3 juta CP itu Agak gampang ya Buat dapetin ya Oke, ini mat kedua Dan gue coba liatin di mat ketiga nih teman-teman Gue cobain di mat ketiga Ini espada gue by the way Udah level 46 ya Dapet bug gue ajar Oke, mat kedua Mat ketiga, mat ketiga Ini kira-kira esnya Kalau misalnya lu punya karma sih Ya bisa dimasukin sih Cuma kalau misalnya gak punya Ya gak apa-apa Kayak gini aja juga cukup nih Tapi by the way Ini gue damage damage utamanya Emang cuma dari espada doang sih teman-teman Atau mau masukin faldur Juga kayaknya masih oke-oke aja Gak tau deh faldur Dia ngejar mm gak sih dia Di sini ya Kemarin kan faldur Kayak agak-agak aneh ya Dia kayak gak ngejar mm Anjir Nariknya itu loh Wah dihuti gue kayak kalah sih Pecah nih gue Emang gue kalah ya disini ya Kalau lawan tim kayak gini gue kalah nih Tapi kebetulan Emang yang lagi meta banget Itu adalah tim bombardment teman-teman Jadi kalau misalnya lu mau gak salah banget Ya pakainya bombardment Dan mau gak mau Harus ikutin meta Yaitu Rin Yuri Karma Itu kalau mau Kalau mau lancar banget ya Nah ini gue nyobainnya yang gak lancar Dimana orang-orangnya Di sini juga pada gila-gila juga Aduh turun terus deh Nah gak apa-apa Nah itu ya match pertama yang gue bisa liatin Deck bukan match pertama Tapi match yang memperlihatkan Pake decknya gue yang pertama Nah untuk formasi kedua Yang gue liatin disini teman-teman Yang tes yang kedua ini Ini agak susah ya Kalau misalnya kita jalanin disini ya Jujur Ini baru rencana gue doang Dan ini gak tau Apa Win rate-nya kalau di tier gue Kecil banget Apakah mungkin Karena kodex gue kurang Tapi kayaknya gak sih ya Emang problemnya Ini gue masih Masih coba-coba sih ya Untuk formasi yang ini nih Jadi kalau misalnya teman-teman Mau coba informasi ini Apakah bagus di deck kalian Apakah bagus di tier kalian Coba komen di bawah Ntar kita coba Ulik-ulik pas lagi live streaming ya Dan untuk di tester yang ketiga ini Gue pake pinster 2 Wah ini sebenernya favorit Di PTS 4500-5500 teman-teman Sampai 5300an lah ya Kalau 5500 itu Orangnya emang udah harus Fix banget ya Settle banget ya Dan kalau bisa Hero-heronya meta Nah kalau yang disini Yang gue liatin di pinster 2 ini Gue pake Delon sini teman-teman Gue pake Kita main CC juga Hampir sama kayak yang ini ya Coba bedanya Kalau disini gue pake Espada Kalau disini gue pake Delon Jadi Delon ini emang dipake Buat ngedamage teman-teman Dan ini buat ngesupport CC Dan ini gue pake Mastery atas sih Jadi kalau misalnya gak bisa Dicobain di Mastery atas Kalian teman-teman Bisa cobain di Mastery bawah ya Kayak gini juga Dan gue pake Padnya pake Chris Karena gue butuh buat CC nya Tapi kalau misalnya teman-teman Mau cobain Delon nya Diganti sama Espada Ini bisa juga Dan gue pake Pinsertag 2 Kalau mau cobain Di Pinsertag 1 disini Kalian kalau bisa Punya Rin Tapi kalau gak punya Ya pake Yuri juga bisa Tapi kalau gue merekomendasiin Pake Delon aja teman-teman Karena ya Ini kan DPS kan Dan damage nya gede banget juga Dan biasanya sih Orang-orang langsung ngejar Delon nya juga Jadi si Fodina sama Spike nya Masih bisa bebas Stun dari Lethargy Karena kita butuh Si CC nya mereka berdua Jadi Delon nya buat Tben sesaat doang Oke Ini gue pake Time Reverse Seal ya Buat Ya damage nya si Delon Emang ngeri banget kan Oke Gue coba 3 match dulu Teman-teman Disini Gue pake Damage nya tuh Aoe ya Gak pake yang single target Jadi si Delon itu Gak gue kasih Buff damage Oke S gue udah duluan Ketrigger Mirage Harusnya Uh Langsung meninggal dong Anjir Wah rata Gue anjir Rata-rata Rata-rata Enggak nih kalah nih Ini kalah nih Anjir Masa tebal banget Lawan Rute Lawan Rute berat Anjir Serius Kalau gue gak berhasil open CC Agak susah sih ya Ini gue berhasil nge-CC dia Tapi ya Telat CC nya pas gue udah rata CC nya pas gue udah rata Harusnya gue bisa nge-CC dia itu Pas tim gue masih full Nah Delon gue masih bisa ngaca-ngaca Barusan Delon gue Ya rata duluan Wah tuh jelek banget Anjir Oke match kedua Ini gak pake SCD Oh dia ada S deng Tapi gue pasti open duluan Nah gue berhasil ngedorong Dia gak punya karma juga ya teman-teman Tapi dia punya irin Harus Kalau gue berhasil ngasih CC Si enak nih Oke ultimate spike keluar dong Nah gitu dong Kalau ultimate nya si spike keluar Dan Delon nya masih hidup Enak Kacak-kacak ya Wah ini Ini favorit Formasinya ini favorit banget Dia 5.000an ya Kalau di atas Waduh agak susah sih pake ini Apalagi spike sama Vodina ini Udah out of meta ya teman-teman Oke Kita lihat next ke match ketiga Untuk Vodina sama si spike ini Sebenernya lu pake master di atas Tuh master di bawah Hampir gak Apa namanya Masih tetep keren-keren aja sih Aduh si spike Uth gauzenya gak full dong Oh untung aja ngeluarin Untung pas ngeluarin Tapi Delon gue meninggal Sayang banget anjir Padahal butuh banget anjir Ultimate LC Gebuk-gebukannya Delon tuh Kalau ini gue Kemungkinan kalah gue gede nih Oh tapi 2 berhasil mati ya Silence juga Berhasil CC juga meninggal Kena CC Karmanya jauh anjir Ini karma yang meninggal nih Karma meninggal nih Kena ulti Delon nih Jelas Waduh gak mati dong Ya gue rasa inilah formasi yang No S Eh no Rin Sama gak pake Rin Dan gak pake karma Yang terbaik ya Kalau menurut gue Dan kalau yang S pada itu Karena waifu Jadi gue share juga Oke temen-temen Ini aja sih yang bisa gue sampein Ke temen-temen semua Kalau untuk formasi yang kedua Masih perlu ulikan-ulikan lagi Dan sebenernya Dan gue juga masih butuh Potensial akuila Dinaikin lagi Karena itu masih 15 ya Kalau gak salah Belum sampai yang 2017 Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Salam Yaudara Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya